Di lansir dari pojok Bogor, diduga ini penyebab si perempuan bawa anjing ke dalam masjid di Sentul. Pasca viral, seorang ibu bawa anjing ke dalam masjid di Sentul berkembang info di Mensos. Ibu ini marah karena menduga suaminya hendak ijab kobul di masjid. Dari informasi yang didapat pojok Bogor, kejadian ini terjadi di Masjid Al-Munawarah Sentul, Kabupaten Bogor, Minggu 30 Juni sekitar pukul 13.00. Si ibu yang marah-marah itu dapat kabar suaminya akan melangsungkan ijab kobul di masjid ini, jelas sumber ini. Ibu itu marah pada setiap orang yang berada di masjid yang ditemuinya, kata sumber ini lagi. Sementara warga Sentul City yang beragama katolik, dari info yang beredar di media sosial memohon maaf atas melakukan ibu yang stres tidak pada tempatnya di Masjid Al-Munawarah ini. Sebelumnya, sebuah video viral di Metsos Facebook pada Minggu 30 Juni sore. Seorang perempuan membawa anjing kecil dan memakai sepatu ke dalam masjid di Sentul Bogor. Dalam narasi atau pengantar keterangan video yang viral itu, kejadian ini disebutkan terjadi di Masjid Al-Munawarah Sentul, Kabupaten Bogor. Tidak diketahui maksud dan tujuan si ibu membawa anjing tersebut ke dalam masjid. Buntuknya, seorang jamaah laki-laki berpakaian baju merah memprotes sikap si ibu yang membawa anjing ke dalam masjid. Dengan tegas, jamaah laki-laki berbaju merah itu menyuruh si ibu untuk membawa anjing itu keluar dari masjid dengan cara mendorong. Namun si ibu menolak hingga akhirnya terlibat pertikaian dengan laki-laki tersebut. Si ibu itu menjawab bahwa dirinya beragama katolik, saya katolik, ucap si ibu. Bahkan si ibu pun dengan laki-laki tersebut terlibat saling pukul. Terima kasih telah menonton!